Sampai jumpa di video selanjutnya. Mari kita awali dengan doa. Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu. Tolong kami supaya firmanmu menjadi tuntunan bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Hari ini, tanggal 11 September, judul Renungan Kita, Wajah Musa Yang Bercahaya. Ayat Tafalan, Keluaran Pasal 34, Ayat 30 Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya. Maka takutlah mereka mendekati dia. Setelah Tuhan memberikan semua petunjuk dan peraturan kepada Musa di atas bukit, perihal petunjuk yang harus dituruti oleh umatnya dalam perjalanan mereka dan ketika sudah memasuki negeri perjanjian itu. Turunlah Musa dari atas bukit, menemui bangsa Israel di kaki bukit. Dua loh batu yang baru yang telah disediakan Musa telah berisi sepuluh perintah Tuhan yang ditulis kembali oleh Allah sendiri. Musa membawa di tangannya turun serta kedua loh batu yang berisi sepuluh perintah Tuhan itu. Pertemuan Musa dengan Tuhan di atas bukit itu adalah membuat Musa dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya. Sebagaimana yang tercatat dalam Kitab Keluaran Pasal 34, Ayat 30 Musa tidak menyadari bahwa mukanya bercahaya. Sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Keluaran Pasal 34, Ayat 29 Tetapi adalah kenyataan bahwa mukanya bercahaya yakni cahaya kemuliaan dari Tuhan dan itu dapat dilihat oleh Harun, bangsa Israel. Pengalaman Musa yang begitu luar biasa. Pertemuan dengan Tuhan yang mengubahkan. Demikianlah setiap umat Tuhan akan memiliki pengalaman yang sama. Tuhan akan memancarkan kemuliaan wajahnya, akan memancar di wajah kita. Itulah janji firman Tuhan kepada kita. Seperti yang diucapkan Musa kepada bangsa Israel. Tuhan menyenari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Sebagaimana yang tercatat dalam Kitab Bilangan Pasal 6, Ayat 25 Artinya adalah setiap umat Tuhan harus membawa cahaya sorga kepada siapa mereka bertemu. Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.